Hai co-friends, pada soal ini diketahui bahwa pada suatu ruangan terdapat 10 ubin yang disusun dalam satu baris. Lalu diketahui bahwa ke 10 ubin tersebut terdiri atas 5 ubin merah, lalu 3 ubin biru, dan yang terakhir 2 ubin berwarna putih. Lalu kita diminta untuk menentukan ada berapa banyak cara untuk menyusun ke 10 ubin tersebut. Untuk itu kita menggunakan konsep permutasi dengan unsur yang sama karena dari 10 ubin yang ada, ada 5 ubin berwarna merah, lalu 3 ubin berwarna biru, dan 2 ubin yang berwarna putih. Dan pada soal ini urutan juga diperhatikan, jadi kita menggunakan permutasi. Lalu kita bisa lihat disini bahwa rumus dari permutasi dengan unsur yang sama adalah P dari N, K1, K2, Kt akan sama dengan N! dibagi dengan K1! Dikalikan dengan K2! dikalikan dengan seterusnya sampai dikalikan dengan Kt! Di mana N disini merupakan banyaknya unsur keseluruhan, lalu K1 disini merupakan banyaknya unsur pada kelompok pertama yang sama, lalu K2 merupakan banyaknya unsur pada kelompok 2 yang sama, lalu Kt disini merupakan banyaknya unsur pada kelompok ke T yang sama. Lalu kita juga harus tahu bahwa jika kita punya A! maka akan sempatkan A dikali A-1 dikalikan dengan A-2 dikalikan dengan seterusnya sampai kita kalikan dengan 2 dan kita kalikan dengan 1. Sehingga untuk menjawab soal ini maka kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari N-nya atau banyaknya unsur yang ada. Disini N akan sama dengan banyaknya ubin secara keseluruhan yaitu 10 ubin, lalu kita akan menentukan K1, K2, dan seterusnya. Disini akan terdapat 3 kelompok yaitu kelompok yang pertama adalah ubin merah, lalu kelompok yang kedua adalah ubin biru, dan yang terakhir kelompok ketiga adalah kelompok dari ubin putih. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari K1, K2, dan juga K3-nya. Disini K1 akan sama dengan banyaknya ubin yang berwarna merah yaitu 5, lalu K2 akan sama dengan banyaknya ubin yang berwarna biru yaitu 3, dan yang terakhir K3 akan sama dengan banyaknya ubin yang berwarna putih yaitu 2. Sehingga bisa disimulkan bahwa banyaknya cara untuk menyusun ke 10 ubin tersebut akan sama dengan permutasi dari 10,5,3,2. Atau jika kita substitusikan ke dalam rumus yang kita punya maka akan sama dengan 10! dibagi dengan 5! dikalikan dengan 3! dikalikan dengan 2! Atau kita bisa jabarkan ini menjadi 10! dikalikan dengan 8! dikalikan dengan 6! dikalikan dengan 5! Lalu akan kita bagi dengan 5! dikalikan dengan 3! atau bisa kita tuliskan sebagai 3 dikali 2 dikalikan dengan 1! Lalu kita kalikan dengan 2! atau bisa kita tuliskan sebagai 2 dikalikan dengan 1! Sehingga kita bisa mencoret 5! dengan 5! yang ada disini lalu kita juga bisa mencoret 6! dengan 3! dan 2! yang ada disini dan yang terakhir kita bisa mencoret 8! dengan 2! yang ada disini menyisalkan 4! Atau jika kita hitung maka hasilnya akan sama dengan 10! dikalikan dengan 4! dikalikan dengan 7! dibagi dengan 1! Atau jika kita hitung maka hasilnya akan sama dengan 2520! Jadi kita bisa simulkan bahwa banyaknya cara untuk menyusun ke 10 ubin tersebut adalah 2520 cara atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban B! Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya! Terima kasih telah menonton!